Peninggalan Pusaka Keramat Jilid 12 Dalam keadaan terluka parah, Seagun Jip masih sanggup melawan tiga musuh sekaligus, bahkan melukai dua di antaranya. Ilmu kepandainya benar-benar tidak dapat dipandang ringan. Meskipun Long Senin dan Lang Ting hanya terluka di bagian luar, tetapi lukanya justru di kaki yang merupakan anggota penting dari tubuh. Mereka segera menutup jalan darahnya untuk menghentikan pendarahan. Untuk sementara mereka tidak bisa berhadapan dengan musuh. Seagun Jip memaksakan diri menghimpun hawa murni dalam tubuhnya. Lang Goan Po menghambur ke depan melihat keadaan dua saudaranya. Mengambil kesempatan itu Seagun Jip segera mengayunkan goloknya ke bagian tunggu Lang Goan Po. Gerakan golok menimbulkan cahaya seperti pelangi. Kecepatannya sungguh mengejutkan. Lang Goan Po menyambar kedua saudaranya kemudian mencelat ke depan sejauh beberapa depa. Ayunan golok Seabun Jip memang bertujuan membuat Lang Goan Po menghindarkan diri untuk sementara. Dia bukan menyerang dengan sungguh-sungguh. Melihat Lang Goan Po mencelat ke depan, dia juga menggeser kakinya dan memungut kembali sepasang camuknya yang terlepas dari tangannya tadi. Tampak tangan kirinya menggenggam goloknya yang berbentuk aneh, sedangkan tangan kanannya memegang camuk bercabang lima. Seabun Jip berdiri dengan tegak, penampilannya angkerlah mendengarkan wajahnya dan mengeluarkan suara siulan panjang. Kalau diperhatikan tidak seperti orang yang sudah terluka parah. Padahal kenyataannya justru dalam keadaan terluka parah. Semestinya, orang yang sudah terluka seperti Seabun Jip sekarang ini, tidak boleh menggunakan tenaga dalamnya untuk tertawa terbahak-bahak. Karena akan menyebabkan lukanya semakin parah. Namun Seabun Jip menyadari keadaan. Di depan matanya saat ini. Sekarang tinggal Lang Goan Po yang masih bisa bertarung dengannya. Apabila otaknya cerdas, dia bisa mendesak. Seabun Jip terpaksa mundur terus dan mendekati Lang Senin serta Lang Ping. Meskipun keduanya terluka dan terkulai di atas tanah, sepasang tangan mereka masih dapat digerakkan. Tidak sampai 20 jurus, Seabun Jip pasti berhasil dikalahkan. Yang jelas tubuhnya sendiri sudah terluka parah. Saat ini seandainya dia berpura-pura tidak terluka, bahkan berlagak mencoba menantang ketiga orang itu, mungkin mereka malah menjadi ragu atau mungkin mereka malah mengundurkan diri untuk sementara. Kedatangan ketiga iblis dari keluarga Lang ini mempunyai tujuan tertentu. Dan mereka tidak mungkin menyelesaikan masalahnya begitu saja. Tetapi asal bisa mendapat kesempatan untuk mengatur nafas dan menjaga pintu batu agar mereka tidak menerobos masuk ke dalam, sudah lebih dari cukup. Karena itu, Seabun Jip tidak memperdulikan keadaannya yang terluka parah dan sengaja mengeluarkan suara siulan panjang kemudian tertawa terbahak-hahak. Setelah tertawa beberapa saat, dia mengayunkan golok di tangannya. Lang Lotoa, Nyalimu sudah ciut ujarnya dengan suara keras. Sesaat ketiga iblis dari keluarga Lang benar-benar terkecoh oleh sikap Seabun Jip. Mereka saling pandang sekilas, kemudian Lang Goan Po memapah kedua saudaranya dan mengeluarkan suara tertawa dingin. Hen, jangan senang dulu, Seabun Jip. Hari ini tidak berhasil, besok kami pasti datang kembali. Tunggu saja sekali lagi Seabun Jip tertawa terbahak-bahak. Biar kapanpun kalian datang, asal aku Seabun Jip mengerutkan kening sedikit saja, anggaplah aku ben, kata-kata yang bagus sembari memapah kedua orang saudaranya di kiri dan kanan, Lang Goan Po mendelik kepada Seabun Jip. Meskipun Long Senin dan Lang Ting berjalan dengan sebelah kaki, gerakan tubuh mereka tetap gesit. Dalam sekejap mata, mereka sudah keluar dari lembah Gin Hoa Kok. Seabun Jip sadar kepergian mereka kali ini. Demi menyembuhkan luka Long Senin dan Lang Ting. Setelah keduanya sembuh, mereka pasti kembali lagi. Diam-diam Seabun Jip menarik nafas panjang. Darah yang bergejolak di dalam dadanya sejak tadi, langsung tercurah keluar setelah perasaannya lebih lengga. Hoa Ak butiran darah memenuhi jenggotnya yang sudah memutih. Hal ini membuat tampang Seabun Jip berubah seperti tua dalam waktu yang singkat. Setelah memuntahkan darah segar, Seabun Jip menggunakan goloknya untuk menopang dirinya. Baru saja kakinya hendak melangkah menuju pintu batu, entah mengapa begitu membalikan tubuhnya, dari luar lembah sudah terdengar suara batuk-batuk kecil. Seabun Jip tersentak kaget. Diam-diam hatinya khawatir, apabila di saat seperti ini datang lagi seorang musuh yang tangguh. Sudah pasti dirinya tak sanggup menghadapinya. Cepat-cepat dia menghapus darah di sudut bibir dan jenggotnya dengan ujung lengan jubahnya. Setelah itu dia membalikan tubuhnya kembali, tampak di mulut lembah berdiri seorang laki-laki tua bertubuh kurus kering. Tampangnya licik dan tangannya menggenggam seekor ular hijau yang bentuknya aneh. Ekor ular itu malah melilit di leharnya. Panjangnya mungkin kira-kira tujuh cilok. Seabun Jip memaksakan dirinya untuk mengembangkan seulah senyuman. Leng Coa Sian Sing, ada keperiwan apa berkunyung ke Ginhua Kok. Seabun Jip sadar bahwa Leng Coa Sian Sing jarang berkecimpung di dunia Kang Ong sehingga orang-orang yang tahu namanya pun sedikit sekali, tetapi ilmunya memang tinggi sekali. Sahabat seabun, Tampaknya luka yang kau derita tidak keringan ujar Leng Coa Sian Sing sambil tertawa terkekeh-kekeh. Seabun Jip tahu tidak mudah mengelabui orang yang satu ini. Karena itu dia tertawa getir. Terima kasih atas perhatianmu. Entah ada keperiwan apa Leng Coa Sian Sing bertandang ke Ginhua Kok ini sekali lagi Leng Coa Sian Sing tertawa terkekeh-kekeh. Mimik wajahnya sungguh mencurigakan. Sahabat seabun, Apakah kau mengenali benda ini sembari berkata, dia mengeluarkan sebuah lencana berbentuk segitiga yang ukurannya sebesar telapak tangan. Lencana itu mengeluarkan cahaya berkilauan karena warnanya putih keperakan. Seabun Jip tertegun melihatnya. Itu kan lencana kokcu. Di dalam dunia bulim, siapa yang tidak kenal apalagi tidak tahu memang betul. Melihat lencana ini, merasa seperti bertemu dengan pemiliknya sendiri. Sahabat seabun, harapkah serahkan licunjuk kepadaku seabun Jip terkejut sekali. Leng Coa Sian Sing, lencana itu hanya boleh digunakan satu kali saja. Setelah itu harus dikembalikan kepada kokcu. Benda yang demikian berharga, mengapa menggunakannya untuk tujuan yang satu ini loh yang tidak perlu ikut. Campur. Aku. Kau. Mempunyai pertimbangan sendiri. Diam-diam seabun Jip berpikir dalam hati, dia begitu memperhatikan licunjuk justru karena dia mengenali pemuda itu sebagai putrat tocu hekcu itu, sahabatnya. Tetapi mengapa ketiga iblis dari keluarga Leng dan Leng Coa Sian Sing juga menginginkannya? Sahabat seabun, apakah kau berani membantah perkataan kokcumu sendiri tanya Leng Coa Sian Sing sambil menggoyang-goyangkan lencana di tangannya? Sinarnya semakin berkilauan. Seabun Jip mengangkat bahunya. Sayang orangnya sudah tidak ada di sini, apalagi yang dapat aku lakukan Leng Coa Sian Sing tertawa terbahak-bahak. Tadi ketika kau bertarung dengan tiga iblis dari keluarga Leng, orangnya masih ada di dalam lembah, kok tiba-tiba bisa tidak ada mendengar ucapan itu, diam-diam hati seabun Jip terkesiap. Dia langsung tersadar bahwa kedatangan Leng Coa Sian Sing ini bersamaan waktunya dengan tiga iblis dari keluarga Leng. Hanya saja dia sengaja menyembunyikan diri dan menunggu kesempatan baik. Meskipun seabun Jip belum mengerti mengapa Leng Coa Sian Sing dan tiga iblis dari keluarga Leng menginginkan Li Chun Ju, hatinya yakin mereka pasti berniat tidak baik. Karena itu, dia segera menenangkan hatinya. Leng Coa Sian Sing hanya tahu soal satunya tetapi tidak tahu mengenai yang lainnya. Ketika tiga iblis dari keluarga Leng datang, sebetulnya Li Chun Ju sudah tidak ada di sini, aku hanya ingin mempermainkan mereka saja sahut seabun Jip. Leng Coa Sian Sing merentangkan kedua tangannya kemudian mengangkat bahunya. Kalau kau bisa mempermainkan tiga iblis dari keluarga Leng, berarti kau juga bisa saja mempermainkan aku. Pokoknya aku tidak percaya apa yang kau katakan. Aku ingin memeriksa seluruh lembah ini, seabun Jip tertegun sejenak. Berani-beraninya kau bentaknya. Leng Coa Sian Sing tertawa terbahak-bahak. Dengan adanya lencana ini, kedudukanku sekarang sama dengan kokju lembah ini. Kau yang berani-berani menentang pemegang lencana perak sahutnya. Diam-diam seabun Jip mengeluh dalam hati dia melihat Leng Coa Sian Sing membawa lencana perak seandainya sampai terjadi perkelahian dengan orang itu dan diketahui oleh Ikihu, pasti Raja Iblis itu akan marah besar. Sama saja mengundang bencana. Karena Ikihu sudah menyatakan dengan tegas bahwa bertemu dengan pemegang lencana perak, tidak peduli siapapun, ibarat bertemu dengan dirinya sendiri. Dengan demikian siapapun tidak boleh menentang pemegang lencana itu. Tetapi seabun Jip pernah menerima budi besar dari Tocu Hek Cuitu, Cicin Hu. Dan sekarang dia berhasil menemukan putranya yang selama tempo dulu. Mana mungkin dah menyerahkan Li Chun Juk kepada Leng Coa Sian Sing ini. Karena itu, dia menyurut mundur dua langkah dan menggetarkan golok di tangannya. Leng Coa Sian Sing, kalau kau tetap berkeras ingin menggunakan lencana itu untuk menekan aku, maka aku juga tidak akan sungkan lagi kembali Leng Coa Sian Sing tertawa terbahak-bahak. Sahabat seabun, sekarang kau sedang terluka parah, tetapi masih berlagak-gagah. Kau bisa menggertak tiga Iblis dari keluarga Long sampai mereka mengundurkan diri. Tetapi kau tidak bisa menggertak aku. Apabila dalam tiga jurus, aku tidak dapat membuatmu terkapar di atas tanah menjadi mayat, benar-benar percuma nama besar Leng Coa Sian Sing yang telah dipupuk dengan susah payah selama ini, pergelangan tangan Leng Coa Sian Sing bergerak, ternyata dia melemparkan ular yang sebagian melilit di lehernya itu ke depan. Ular itu seperti seutas cambuk lemas yang meluncur mengincar pundak sahabun jid. Melihat sikap dirinya yang berlagak-gagah tidak sanggup menggertak Leng Coa Sian Sing, diam-diam hati sahabun jid tercekak. Ketika Mi ngetahui Leng Coa Sian Sing menggunakan ularnya sebagai senjata, apalagi ular itu sedang meluncur kepadanya, cepat-cepat sahabun jid membungkukan tubuhnya sedikit sembari memaksakan dirinya sendiri menghimpun hawa murni dalam tubuh. Golok di tangannya segera diangkat ke atas. Tampak cahaya berkilauan saat golok itu menyambut tubuh hular yang sedang meluncur ke arahnya. Leng Coa Sian Sing menghentakan tubuh hular dari atas ke bawah. Jurus-jurus kedua orang itu dilakukan dengan kecepatan yang hampir tidak tertangkap oleh pandangan mata. Ujung golok bekelebat dan tepat mengenai tubuh hular itu. Hati sahabun jid merasa gembira melihat goloknya berhasil menebas tubuh hular itu. Dia yakin ketajaman goloknya pasti akan memutus tubuh binatang melata yang dijadikan senjata oleh Leng Coa Sian Sing. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Setelah hular itu terputus menjadi dua, dia baru menentukan kembali langkah berikutnya. Ternyata perkembangannya justru di luar dugaan sahabun jid. Meskipun ketika goloknya bergerak ke atas tepat mengenai tubuh hular itu, tetapi sahabun jid merasakan bahwa tenaga dorongan ular itu besar sekali, menyebabkan kakinya terhuyung-huyung setengah tindak ke belakang. Dalam keadaan panik, dia sempat mendongakan wajahnya melihat sekilas. Ternyata goloknya berada di bawah perut ular itu. Hatinya terkesiap setelah melihat tubuh hular tetap utuh. Bahkan ular itu makin bertambah marah. Di tekannya golok itu kuat-kuat. Tapi tekanan itu membuat kepala ular menjadi semakin menjulur ke depan dan menunduk mengincar jalan darah terpenting di ubun-ubun kepala sahabun jid. Bukan main rasa terkejut sahabun jid saat itu. Cepat-cepat dia mengangkat cambuk di tangan kanannya, kemudian dilecutkannya ke atas sembari memiringkan kepalanya menghindari serangan ular. Tetapi dia terlambat juga, sehingga jalan darah di bagian samping kepalanya terpatuk juga oleh ular itu. Sahabun jid merasa di bagian samping kepalanya laksana tertimpa besi yang berat. Bagian kepala sebelah manapun merupakan tempat yang paling membahayakan apabila terbentur. Memang tidak separah ubun-ubun kepala, tapi tetap saja membawa pengaruh yang hebat. Begitu kepalanya terpatuk mulut ular itu, sahabun jid merasa telinganya berdengung. Matanya berkunang-kunang. Kakinya limbung. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang sampai 7-8 tindak baru dapat berdiri dengan mantap. Luka yang diderita oleh sahabun jid semakin parah. Meskipun dia tokoh kelas 1 dari golongan hitam, tapi luka yang dideritanya membawa pengaruh hebat. Untung saja, tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali, sehingga sesaat dia masih bisa mempertahankan diri. Sepasang matanya menatap ke arah lengco asian sing lekat-lekat. Tampak lengco asian sing tetap maju menghampirinya, sahabun jid segera mengeluarkan suara bentakan. Baru saja dia ingin melancarkan serangan dengan tiba-tiba, untuk dapat meraih keuntungan dikala lengco asian sing belum siap, tetapi tidak mendapatkan kesempatan sedikitpun. Wajah lengco asian sing mengembangkan senyuman yang licik. Kelima jari tangannya mengencang pada bagian ekor ular. Jelas saja ular itu kesakitan dan tiba-tiba menyentakan kepalanya ke atas lalu diserudukan ke bagian dada sahabun jid. Ular berbisa itu merupakan jenis yang langka. Warna kulitnya bertotol-totol hijau sehingga telempak bagus sekali. Kulitnya keras sekali, bahkan merupakan ular yang kulitnya paling tebal dan keras di antara seluruh jenis ular yang ada di dunia ini. Karena itu pula, walaupun golok seabun jid sangat tajam, tetap saja tidak sanggup melukainya sedikitpun. Lagi pula tenaga ular itu kuat sekali. Leng Chaua Siang Sing menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengintai goa tempat bersemayam ular itu di daerah Chinlem. Baru kemudian berhasil menangkapnya. Begitu sayangnya Leng Chaua Siang Sing kepada ular yang satu itu sehingga dia memandangnya sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Dia memberi nama kepada ular itu dengan sebutan cambuk kumala. Mungkin karena warna kulitnya yang mirip dengan batu kumala. Justru dari nama yang diberikannya itu pula, Leng Chaua Siang Sing mendapat ilam untuk menggunakannya sebagai senjata. Kekuatan tenaga ular itu tidak kalah dengan seekor harimau ataupun singa. Begitu membentur dada seabun jid yang tidak sempat menghindarinya, kembali dia menderita. Luka parah. Seabun jid langsung terkulai di atas tanah tanpa sanggup berdiri lagi. Leng Chaua Siang Sing mengeluarkan suara dengusan dan maju beberapa iangkah. Seabun jid, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kau masih sanggup menyambut jurus ketiga kumentaknya sinis. Seabun jid memaksakan diri untuk mengatur pernafasannya. Beberapa kali dia berusaha bangkit, tetapi karena luka yang dideritanya terlalu parah, tenaganya tidak ada sama sekali. Akhirnya dia tetap terkulai di atas tanah dengan sepasang metu menyirapkan kegusaran. Leng Chaua Siang Sing mengapa jurus ketigamu belum dilancarkan juga bagus. Kau benar-benar tidak malu disebut seorang laki iaki sejati. Tetapi aku justru ingin melihat sampai di mana kekerasan heptimu, mendengar kata-katanya, seabun jid yakin Leng Chaua Siang Sing tidak akan membunuhnya langsung. Mungkin dia akan menggunakan Carrie yang keji untuk menyiksanya. Pikirannya lalu tergerak, seandainya dia dapat menghadapi Leng Chaua Siang Sing, tetap saja dia tidak bisa menghindarkan diri dari tiga iblis keluarga Long yang akan datang kembai. Lebih baik menggunakan kesempatan di saat jalan darahnya belum tertotok oleh lawan untuk memutuskan urat nadinya sendiri. Lagi pula mereka belum tentu dapat menemukan licunju yang disembunyikan di dalam ruangan batu. Dengan demikian dia tidak perlu menerima berbagai penderitaan sebelum terbunuh. Setelah mengambil keputusan, seabun jid langsung bermaksud menggunakan sisa tenaganya untuk memutuskan seluruh urat nadinya di tubuhnya untuk membunuh diri. Tiba-tiba dari luar lembah Ginhua Kok berkumandang suara derap kaki kuda. Baik Leng Chaua Siang Sing maupun seabun jid adalah tokoh-tokoh yang berpengetahuan luas. Begitu mendengar suara derap kaki kuda, mereka langsung sadar bahwa tujuan orang itu pasti Ginhua Kok. Tanpa dapat ditahan lagi keduanya jadi tertegun. Di saat keduanya masih termangu-mangu, suara derap kaki kuda itu sudah semakin mendekat. Kemudian tampak sesosok bayangan berkelebat, orang yang menunggang kuda itu sudah sampai di mulut lembah Ginhua Kok. Serentak Leng Chaua Siang Sing dan seabun jid menolehkan kepalanya ke arah mulut lembah. Mereka melihat seekor kuda yang bersih mulus berwarna putih keperak-perakan dengan seorang gadis yang memegang pecut berwarna sama melaju datang secepat tilat. Orang ini bukan siapa-siapa, tetapi putri si Raja Iblis Iki Hau yaitu Igi Yok Hang. Begitu melihat Igi Yok Hang, hati Leng Chaua Siang Sing berkebat kebit. Dia khawatir Iki Hau juga menyusul di belakang. Begitu terkejutnya kakek itu, sehingga kakinya menyurut mundur satu langkah. Igi Yok Hang hanya berhenti sebentar di depan lembah. Kemudian mengayunkan pecutnya dan melesat datang. Gerakan pecutnya demikian lemah seakan tidak mengandung tenaga sedikitpun. Secepat tilat melayang ke arah Leng Chaua Siang Sing. Manusia pecinta ular itu menghindarkan dirinya dengan panik. Gerakan pecut Igi Yok Hang yang tampaknya lemah itu justru berkelebat bagai cahaya tilat. Trak! Tau-tau lencana di tangan Leng Chaua Siang Sing sudah terbelit oleh pecutnya dan melayang kembali ke arah Igi Yok Hang. Wajah Leng Chaua Siang Sing langsung berubah hebat. Kakinya terhuyung, huyung mundur beberapa tindak. I, kau niok, lencana I, tuh kau sendiri yang memberikannya kepadaku. Mengapa sekarang kau mengam, bilnya kembali kata Leng Chaua Siang Sing gugup. Igi Yok Hang mendengus dingin. Lencana itu dimasukkan ke dalam saku pakaiannya kemudian pecutnya diayunkan kembali. Leng Chaua Siang Sing, setelah menerima lencana ayahku ini, ternyata kau berani mengumbar lagakmu di lembah Ginhua Kok. Cepat pergi dari sini selembar wajah Leng Chaua Siang Sing tampak merah padam bagai dilumur darah. Perlahan, lahan dia mengundurkan diri. Sesampainya di mulut lembah, dia melongokan kepalanya. Keadaan di luar lembah sunyi senyap. Tampaknya Iki Hu tidak mengiringi kepulangan putrinya Igi Yok Hang. Ilmu kepandayan Iki Hu sudah mencapai taraf yang demikian tinggi sehingga kadang, kadang kedatangan dan kepergiannya persis setan gentayangan yang tidak menimbulkan jejak dan suara sedikitpun. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, tampaknya Igi Yok Hang memang hanya seorang diri. Tetapi siapa tahu si Raja Iblis itu bersembunyi di suatu tempat dan belum mau menampakkan dirinya. Meskipun hati Leng Chaua Siang Sing mendongkol sekali, tetapi apabila dia sampai bergebrak dengan Igi Yok Hang, ada kemungkinan Iki Hu bisa muncul setiap saat. Keadaan itu seperti perjudian yang hanya memegang besar atau kecil. Hanya ada kemungkinan yang taruhannya bukan uang atau harta benda yang dapat dicari penggantinya, tapi nyawanya sendiri. Karena itu Leng Chaua Siang Sing termenung-menung beberapa saat. Akhirnya dia tidak berani berspekulasi. Dia melilitkan sebagian tubuh dan ekor cambuk ke malak leharnya. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di luar lembah. Sebetulnya kakek Leng Chaua Siang Sing tidak kembali ke Leng Chauaki, tempat tinggalnya. Dia hanya berlari ke tempat yang agak jauh kemudian kembali lagi dengan mengambil jalan memutar. Dia menyembunyikan dirinya di sekitar mulut lembah dan tidak berani masuk ke dalam. Sejak kecil Leng Chaua Siang Sing senang memelihara ular. Setenua kepandayan yang dimilikinya sekarang merupakan ilmu yang didapatkannya dengan meniru gerak-gerik ular. Bahkan ilmu ginkangnya lain daripada yang lain. Dia dapat merayap di atas tanah dan pulang pergi seperti melayang di atas tanah dengan tubuh tiarap. Bahkan tidak menimbulkan suara sedikitpun. Meskipun di luar lembah Ginhua Kok terdapat banyak pasir, tempat yang dilaluinya tidak meninggalkan jejak kaki sedikitpun karena dia bukan berjalan tapi melata seperti ular. Setelah Leng Chaua Siang Sing meninggalkan tempat itu, So Bun Jit baru bisa menghembuskan nafas lega. Dia mendengarkan kepalanya. Sio Chia, kedatangan musang titik gun tepat, sehingga selembar nyawaku ini tertolong, sepasang alis I Giok Hang menjungkit ke atas, seakan ia sedang ada keperluan penting. Siok siok, kemana bucah sili itu cepat suruh dia keluar, ayahku ingin menemuinya, tukas I Giok Hang. Hati So Bun Jit langsung tertegun. Dia mengeluh dalam hati. Aku berkelahi melawan tiga iblis jahat keluarga Leng dan Leng Chaua Siang Sing mati-matian justru karena ingin mempertahankan Li Chun Ju. Tetapi kalau dilihat dari sikap I Giok Hang yang kalang kabut ini, tampaknya satu kihu juga mengandung niat tidak baik. Seabun Jit menarik nafas panjang. Siok siya, aku yang bersalah. Setelah kalian pergi tidak lama, datang tiga iblis dari keluarga Leng. Justru ketika aku sedang bertarung dengan sengit melawan mereka, ternyata bocah itu menggunakan kesempatan ini untuk meloloskan diri. Meskipun dalam keadaan mendadak So Bun Jit mengarang cerita bohong, tetapi nada suaranya sedikit pun tidak meragukan. Namun I Giok Hang seorang gadis yang luar biasa cerdasnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan suara tertawa dingin. Siok siok, kau sedang mendusai aku, siok siya, masa hamba mempunyai nyali sebesar itu? Dia benar-benar sudah melarikan diri, wajah I Giok Hang berubah menjadi angker. Seabun Jit, pada dasarnya kau musuh besar Jin Hoa Kok. Mengingat ilmu kepandayanmu yang tinggi, dia menahan kau di sini. Justru karena hal itu aku tidak segan-segan memanggil kau siok siok. Tetapi kalau kau bermaksud macam-macam, aku tidak akan membiarkannya, katanya. Ketika Seabun Jit bermaksud berdebat, I Giok Hang sudah mengayunkan pecutnya ke atas tanah kemudian membalikan tubuh dan berjalan pergi. Seabun Jit segera menolahkan kepalanya. Tanpa dapat ditahan lagi hatinya mengeluh celaka. Ternyata arah yang ditujui I Giok Hang justru pintu batu tempat licunju disembunyikan. Di depan goa batu itu memang telah diganjal dengan sebuah batu besar. Tapi Seabun Jit tahu I Giok Hang sejak kecil sudah dilatih oleh ayahnya sehingga meskipun usianya masih muda, kepandainya sudah tinggi sekali. Batu besar itu tentu tidak sanggup menghalangi niat gadis itu. Sochia, tunggu dulu teriak Seabun Jit. I Giok Hang menolahkan kepalanya sambil tertawa cepikikan. Rupanya kau menyimpan pemuda itu di goa batu tempat tinggalmu, katanya. Seabun Jit langsung tertegun. Sekarang dia baru sadar bahwa bukan hanya kepandainya saja yang masih kalah dengan I Giok Hang. Bahkan kecerdasannya pun terpaut jauh. Sebetulnya I Giok Hang tidak tahu tempat licunju disembunyikan. Tetapi saking paniknya Seabun Jit berteriak, itu sama halnya dengan memberitahukan kepada I Giok Hang. Akhirnya Seabun Jit hanya dawat menarik nafas panjang. Sekonyong-konyong, dia melompat bangun dengan tangan menumpu di atas tanah. Dia berdiri juga berjalan maju beberapa langkah kemudian bersandar pada batang pohon. Tampak I Giok Hang sudah sampai di depan pintu batu. Pecut di tangannya diayunkan, tar. Sekali gerak saja batu besar itu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar seperti ledakan bom. Batu besar yang beratnya paling tidak 2-3 ribu kati itu langsung terpental ke atas kemudian pecah berhamburan. Pada saat itu, I Giok Hang sedang berdiri di depan pintu goa. Sekonyong, konyong batu besar yang mengganjal di depan pintu itu terpental ke atas dan pecah berhamburan. Gadis itu merasa ada serangkum angin yang kuat melanda ke arahnya. Tetapi ia bahkan menerjang ke depan. Melihat keadaan yang membahayakan, Seabun Jit sampai mengeluarkan suara seruan terkejut. Orang yang di tengah bertubuh gemuk pendek, di sebelah kirinya seorang perempuan, hal ini terlihat dari bentuk tubuhnya. Sedangkan di bagian kanan berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus. Ketiga orang ini memang iblis keluarga Long dari Kui Cheo Wu. Yang gemuk sebagai saudara tertua, namanya Long Goan Po. Orang yang bertubuh tinggi kurus saudara kedua, namanya Long Senin. Sedangkan yang perempuan menduduki tangga terakhir, namanya Long Ping. Ketika masih berada di dalam goa batu, Li Chun Ju dan Seabun Jit sudah mendengar suara perempuan itu. Karenanya mereka pun mengetahui bahwa yang datang adalah tiga iblis keluarga Long. Li Chun Ju pernah kena batunya ketika bertemu dengan mereka di tengah sungai. Karena itu dia mengenali suaranya. Sedangkan pengetahuan dan pengalaman Seabun Jit sangat luas, dia juga senang menjelajahi dunia. Ketika dunia bulim belum mengenal nama tiga iblis dari keluarga Long, dia sudah sempat bertemu dengan mereka beberapa kali. Rupanya kalian. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya Seabun Jit dengan nada dingin. Ketiga iblis dari keluarga Long tidak menyaut. Mereka langsung melepaskan topeng penutup wajah mereka yang warnanya seperti berlumuran darah. Perasaan Seabun Jit langsung tertegun. Tanpa dapat ditahan lagi, kakinya menyurut mundur tiga langkah. Sewaktu berkunjung ke Kui-Cou Tempo dulu, kakek itu sudah pernah mendengar orang mengatakan bahwa ketiga iblis keluarga Long memang tiga bersaudara. Tadinya mereka prajurit suku Biao. Kemudian menurut berita yang tersebar di dunia Kang Ou, tokoh utama dari golongan hitam Hekleng Sin Kun berpesiar ke daerah Biao dan menetap di sana. Kemudian ketiga saudara ini diterimanya sebagai murid. Tetapi selamanya ketiga iblis dari keluarga Long ini tidak pernah mengungkit tentang gurunya kepada siapapun juga. Apabila bergebrak dengan seseorang, selamanya musuh mereka tidak pernah dibiarkan hidup. Karena itu tidak ada orang yang tahu sampai di mana ketinggian ilmu mereka dan keistimewaan yang mereka miliki. Mereka juga selalu mengenakan topeng. Bahkan setiap tokoh hitam yang taklu kepada mereka, dijadikan anak buah dan diharuskan mengenakan topeng serupa. Ini merupakan peraturan bagi mereka. Apabila mereka sampai melepaskan kedok atau topeng yang menutup di wajah mereka, itu tandanya mereka mempunyai dendam sedalam lautan dan turun tangan mereka pun tidak tanggung-tanggung lagi. Karena teringat selentingan di luaran bahwa ketiga orang ini merupakan murid Hekleng Sinkun dan begitu bertemu mereka langsung melepaskan topengnya, seabun jit jadi tertegun. Tampak ketiga orang itu tidak berwajah buruk. Setidaknya semua panca inderanya komplit. Kalau ditilik dari usianya, ketiga orang itu paling sedikit sudah di atas empat puluhan tahun dari tempat yang jauh kalian berkunjung kemari. Sebetulnya ada keperluan apa? Harap katakan terus terang saja tanya kakek jit. Apakah Anda seabun jit yang pernah bertemu muka dengan kami di kuih COU Tempo? Dulu tanya langgoan poh sambil batuk-batuk kecil. Mendengar nada mereka yang tidak begitu garang, perasaan seabun jit pun agak lega. Karena bagaimanapun, mereka terdiri dari tiga orang, sedangkan dia hanya sendirian, apakah dia sanggup mengalahkan mereka masih merupakan sebuah tanda tanya besar. Ingatan Semwi sungguh hebat. Chai He memang seabun jit sahutnya. Ketiga orang itu saling lirik sekilas. Kemudian topeng di tangan mereka dilempar ke atas tanah. Terang. Rupanya topeng itu terbuat dari emas murni yang kemudian dilumur lagi dengan sejenis zat pewarna. Setelah melemparkan ketiga topeng itu di atas tanah, tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut di hadapan seabun jit. Tentu saja seabun jit terkejut setengah mati. Dia menduga mereka sedang menjalankan akal yang licik dan mencari kesempatan untuk mencelakainya. Karena itu dia segera menghentakan kakinya mencelak ke belakang sejauh beberapa tindak untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Pecuk bercabang limanya pun langsung dikeluarkan dari selipan ikat pinggang. Tetapi saat itu juga Longgo Anpo mendengarkan wajahnya. Sahabat seabun, jangan khawatir. Kecuali di hadapan guru kami yang berbudi, selamanya kami belum pernah menekup lutut di hadapan siapapun. Tetapi urusan ini gawat sekali, kami memohon bantuan sahabat seabun. Kami sengaja datang kemari untuk memohon bantuanmu. Apahilah sahabat seabun bersedia mengabulkan, meskipun kami harus menjadi kerbau atau kuda di kehidupan mendatang, kami pun rela, seabun jit mendengar nada bicara Longgo Anpo yang tulus, seakan tidak ada maksud jahat sedikit pun. Juga tidak tampak berpura-pura. Dia merasa aneh, meskipun kakek itu belum pernah bergebrak langsung dengan ketiga orang itu, tapi mereka cukup terkenal di dunia Kang O, apalagi di wilayah Hun Kuo Wee. Entah berapa banyak tokoh golongan hitam yang tidak berani menginjakan kakinya ke wilayah itu, karena merupakan tempat tinggal ketiga iblis dari keluarga Long ini. Sekarang mereka seakan menghadapi suatu masalah besar yang entah apa, malah berlutut di hadapannya. Semwi harap berdiri. Ada apa-apa bisa kita rundingkan baik-baik sebelum sahabat seabun mengabulkan, untuk selamanya kami tidak akan bangun kata Longgo Anpo. Seabun jit adalah tokoh yang sudah banyak makan asam garam. Dia bisa melihat apa yang terkandung di dalam hati seseorang hanya dari mimik wajahnya. Dia tahu ketiga orang. Ini ada sesuatu dan ingin memohon bantuannya, tetapi dia justru tidak habis pikir apa masalahnya. Terserah, katakan saja apa permohonan kalian itu wajah ketiga orang itu langsung berseri-seri mendengar jawaban seabun jit. Sekarang Anda tinggal di Ginhua Kok ini, tentunya Anda mempunyai hubungan yang baik dengan Ilosian Singh. Kami bertiga ingin bertemu dengannya, harap Anda sudi mengantar kami kepada orang tua itu kata Longgo Anpo kembali. Tadinya seabun jit mengira ada urusan sebesar apa sehingga mereka perlu meminta bantuannya, ternyata mereka hanya ingin bertemu dengan si Raja Iblis Ikihu. Hampir saja dia tertawa geli. Kedatangan kalian sungguh tidak tepat. Ikok su sedang keluar, tidak ada di dalam lembah tidak disangka-sangka wajah ketiga orang itu semakin berseri-seri. Benar tentu. Buat apa akur mendusai kalian dalam perjalanan menuju tempat ini, secara kebetulan kami bertemu dengan Leng Chow Aisyah Singh, dia mengatakan Hah Wai Kok Chu menolong seorang laki-laki dan perempuan, apakah yang dikatakannya benar tidak? Hampir saja seabun jit kelepasan bicara. Tetapi baru mengucap sepatah kata tidak, dia teringat sesuatu hal. Rupanya ketiga orang ini takut berselisihan dengan Ikihu, karena itu mereka menggunakan akal licik untuk memancingnya. Mendengar Ikihu tidak ada di lembah, wajah mereka semakin berseri-seri. Lain secara tiba-tiba mereka menanyakan tentang Licunju dan Tao Ling. Di balik semua itu pasti ada apa-apanya. Tidak tahu menahu mengenai urusan ini seabun jit memang manusia yang cerdas, meskipun dalam sedetik, dia mengalihkan jawabannya, namun tidak terlihat sedikitpun bahwa dia sedang berdusta. Langgoan poh menarik nafas panjang. Sahabat seabun benar-benar tidak bersedia berterus terang kepada kami aku tinggal di Ginhowa kok, ada kejadian apapun di sini, aku pasti tahu. Tapi aku memang tidak mengenal laki-laki dan perempuan yang ditolong kok cuh, mungkinkah lengco asian sing mendustai kami? Aih, sudahlah gumam Langgoan poh. Tiba-tiba ketiga orang itu melonjak bangun seabun jit langsung menggetarkan pergelangan tangannya. Sepasang cambuk di tangannya mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Diam-diam dia bersiap siaga terhadap segala kemungkinan tetapi tiba-tiba dia melihat wajah Langgoan poh berubah pucat pasi sepasang lengannya gemetar. Toh aku. Kita toh masih bisa menemukan mereka teriak kedua saudara Langgoan poh. Dunia begini luas. Kemana kita harus mencari mereka? Batas waktunya sudah sampai pula, untuk apa kita bercapai diri lagi ucap Langgoan poh sambil menarik napas panjang. Sembari berbicara, sepasang lengannya terus menggigil. Kemudian terdengar suara krek. Krek dua kali. Dikening laki-laki bertubuh gemuk pendek itu, tampak keringat dingin bercucuran. Seabun jit adalah seorang tokoh bulim yang banyak pengalaman. Melihat keadaan ini, dia tahu bahwa Langgoan poh telah memutuskan seluruh horat nadi di kedua lengannya dengan paksa. Hati seabun jit semakin curiga. Dari kata-kata Langgoan poh barusan, dia bisa menduga bahwa ketiga iblis itu mendapat perintah dari seseorang untuk menemukan Licunju dan Tao Ling. Bahkan diberikan batas waktu. Seandainya sampai batas waktunya mereka masih belum menemukan kedua orang itu, mereka harus memutuskan urat-urat di kedua lengan mereka sendiri.